Intro Shalom selamat pagi Mari kita mengawali hari ini dengan terenungan Bukan hanya sarapan apalagi sekedar senyuman HG1 ayatnya yang keempat Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan Kita berdoa Pagi ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan Karena engkau telah memberikan kesempatan bagi kami Bukan hanya menghirup nafas Tapi juga mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan tolong dan mampukan kami Untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Demi Kristus yang hidup Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Tema kita hari ini Prioritas Ini adalah teguran Tuhan kepada bangsa Israel Yang sesudah kembali dari pembuangan di Babel Setelah kembali ke tanah air mereka Bangsa ini sibuk membangun dan memperindah rumah-rumah pribadi mereka Tetapi mereka lupa Atau bahkan mengabaikan pembangunan baik Allah Yang masih dalam keadaan reruntuhan Tuhan melalui Nabi Haggai Mengingatkan mereka Bahwa prioritas hidup mereka telah bergeser Dimana mereka lebih fokus pada kenyamanan dan kemakmuran pribadi Sementara rumah Tuhan terbengkalai Cemat yang dikasih Tuhan Teguran ini menyoroti pentingnya Menempatkan Allah di pusat kehidupan Ketika umatnya mengabaikan baik Allah Itu bukan sekedar tentang bangunan fisik Tetapi mencerminkan bagaimana hati mereka jauh daripada Tuhan Ayat ini mengingatkan Bahwa ibadah dan komitmen kepada Tuhan Tidak boleh dinomorduakan Di tengah-tengah kesibukan dan ambisi pribadi Kita perlu memeriksa kembali prioritas hidup kita Apakah kita seperti bangsa Israel Yang lebih sibuk mengejar kenyamanan dan keberhasilan pribadi Tetapi lupa membangun relasi dengan Tuhan Dunia seringkali menarik kita Dengan berbagai kesibukan dan keinginan materi Sehingga tanpa sadar Tuhan dan pelayanan kepadanya Menjadi sesuatu yang tidak lagi utama Cemat yang dikasih Tuhan Baik Allah hari ini bukan lagi bangunan fisik Melainkan hati kita Dan komunitas iman Yang Tuhan kehendaki untuk dipelihara Kita dipanggil untuk mengutamakan Tuhan Dalam setiap aspek hidup kita Waktu Tenaga Dan sumber daya kita Membangun kembali rumah Tuhan Berarti Menata kembali hidup kita Dan memastikan Bahwa dia menjadi pusat hidup kita Ketika kita memprioritaskan Tuhan Dia setia memelihara hidup kita Dan memberkati pekerjaan tangan kita Selamat pagi Selamat beraktifitas Ketika Tuhan Menjadi yang pertama dalam hidupmu Segala sesuatu yang lain Akan menemukan tempatnya Dengan tepat Amin Firman Tuhan Terima kasih telah menonton